Intro Bagi kalian yang belum menonton part 207, saya ajurkan todon video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru jangan lupa siapkan masakan padang warung padang padang masyar serta pakai headset biar lebih nyaman mas bro baiklah para jemaah, berdasarkan pada episode sebelumnya kita diperlihatkan Sarada memakai mode armor Susano dimana dia mementuk sayap di punggungnya membuatnya bisa terbang seperti burung elang, tidak hanya itu saja dengan memakai panah suci sebagai senjata barunya Sarada juga menyerang ratusan monster yang awalnya menyerang dia Sarada pun memakai panah suci itu dan mengeluarkan kirin dari senjatanya benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya dengan serangan Sarada yang begitu besar dan muda dengan menggunakan panah suci mengakibatkan hutan menjadi gundul seperti lapangan bahkan ratusan monster telah binasa Sarada pun mengakui bahwa dia belum mengeluarkan 100% kekuatannya dan dia pun menambahkan gabungan kekuatanku dengan panah suci ini sangatlah kuat jujur saja aku baru saja menggunakan kekuatanku melalui senjata ini sekitar 20% tapi efek yang dihasilkan panah suci ini benar-benar besar Sarada pun kemudian terbang dan kembali ke tempat Madara di sisi lain Madara melihat serangan Sarada dan sangat kaget siapa yang mengeluarkan naga raksasa itu apakah Sarada melakukannya dan tiba-tiba Sarada datang dan menjawabnya kau benar sekali paman itu adalah seranganku dan berhasil memusnahkan ratusan monster dalam sekali serang aku pun sangat kaget Madara pun menjawab jangan-jangan itu berkat panah suci yang kau gunakan Sarada pun berkata tepat sekali jadi bagaimana paman apakah kita bisa masuk melewati koba ini ke desa Konoha Madara pun menjawab tentu saja aku sudah mengumpulkan semua tenagaku jika tidak maka tindakanku akan sia-sia karena sudah menjalin kontrak dengan sang iblis Madara pun membuka koba itu dan terbukalah lingkaran seperti portal Sarada pun sedikit terkejut ternyata cara ini berhasil dan pada akhirnya mereka masuk ke desa Konoha dengan melewati koba itu dengan mudah mereka pun bergegas menuju ke pusat desa tapi mereka terhalang karena ternyata sudah ada beberapa monster yang datang dari dalam tanah mau tidak mau mereka harus mengalahkan mereka terlebih dahulu dan menuju ke pusat desa Konoha agar bisa bergabung dengan kakeknya Fugaku dengan begitu mereka bisa merencanakan pemanggilan Susano Surgawi untuk melawan monster neraka yang akan muncul dari gerbang ke jahatan sementara itu Boruto ternyata menerima misi untuk menemukan pedang suci kedua jika ingin menambahkan level dari pedang suci dia harus menemukan pedang itu yang berada di dalam tubuh sang komandan dan memastikan keasliannya saat itu pun King Susano menginginkan pedang tersebut kemudian dia pun menceritakan legenda di balik pedang suci kedua ketika King Susano membuat perjanjian dengan iblis dengan menjual jiwanya untuk menguasai pengetahuan dan berhasil menyelesaikan batu kono namun pada akhirnya King Susano melanggar janjinya dan menyelesaikan sang iblis ke dalam batu kono yang berada di dalam pedang suci kedua King Susano pun menanyakan kepada Boruto apakah kau sanggup melakukan tugas tersebut untuk mencari keberadaan pedang suci kedua dengan begitu pedang suci pertama bisa menjadi pedang suci seutuhnya karena dirinya bahkan tidak mampu dan melakui telah mencapai keadaan yang tidak mampu dicapainya karena sudah meninggal dan tinggal di gerbang kejahatan untuk selamanya dan pada akhirnya mereka pun bersiap untuk melakukan perjalanan dengan membawa pedang suci ini berarti Boruto menerima tugas dari King Susano dan pedang suci sementara Boruto mengeluarkan kunai dan menetaskan darah ke pedang suci tersebut bertekad dia tidak akan membiarkan katananya hilang dan akan segera menemukannya Boruto mengatakan kepada pedang suci jadi aku harus membuat almarhum tuanmu ya dan setelah itu pedang kedua bisa muncul dari dalam dirinya dan kau bisa berubah menjadi pedang suci seutuhnya setelah itu kita bisa melawan Raja Iblis dengan adanya kau sebagai kunci untuk memasuki kerajaannya pedang suci pun mengatakan itu sangat benar Boruto pun menjawab baiklah lagi pula aku juga tidak ingin berlama-lama disini aku harus kembali ke desa Konoha sampailah mereka di tempat berbatasan wilayah King Susano dan King Iblis bisa disebut wilayah netral mereka pun berniat menyerang sang komandan yang berjaga di berbatasan info ini telah mereka dapatkan dari King Susano sebelumnya bahwa para budak baru akan dicadikan penjaga di berbatasan wilayah mereka namun tiba-tiba sosok Iblis muncul dan sudah menunggu kedatangan mereka ternyata Iblis itu atau monster itu adalah sang komandan dan mengatakan tidak ku sangka pedang suci ingin bertemu denganku apakah kau ingin kembali kepadaku? pedang suci pun mengatakan itu sangat disayangkan karena kau memutuskan menjadi budak dari Raja Iblis dan menjadi monster maka secara ostosmastis kontrak kita sudah selesai jadi kami disini akan mengalahkanmu dan aku akan mendapatkan bagian pedang suci ku yang masih ada di dalam tubuhmu kata pedang suci sang komandan pun menolak mentah-mentah perkataan pedang suci dalam kesempatan itu pedang suci mengatakan kepada Boruto segera gunakan aku dan aktifkan elemen angin Boruto pun menyerang dengan menggunakan pedang suci dan berhasil melukai wajah sang komandan sang komandan pun memberingatkan kalau mereka tetap ingin melanjutkan pertarungan maka tidak ada pilihan lain sang komandan mengeluarkan katana dari dalam mulutnya Boruto pun sangat terkejut dan tidak menyangka sialan kenapa kau bisa memiliki katanaku menanggapi omongan itu sang komandan menjawabnya bahwa katana ini adalah hadiah dari raja iblis karena aku menjadi budaknya membuat Boruto semakin-semakin tertantang untuk merebut katana itu Boruto mengatakan bahwa aku akan merebut katana itu dari kau karena katana itu adalah milikku yang selama ini menghilang sejak aku berada di tempat ini segera Boruto mengendakkan pedang sucinya ke tanah hingga tempat dia berpijak menjadi hancur sedangkan Boruto mengajak Kurama agar tidak ikut campur dalam pertarungannya Kurama pun menjawab baiklah jadi ini kedua kalinya aku takkan ikut campur dengan pertarunganmu Boruto bergegas maju ke arah musuh akan tetapi musuh tersebut menghalau kedatangan Boruto sang musuh mengubah katana Boruto menjadi pedang sihir api kegelapan segera sang musuh yaitu komandan menyerang api hitam ke arah Boruto namun Boruto berhasil menangkis dan hanya menggunakan pedang suci sontak saja sang musuh keheranan lalu mencoba menyerang bertubi-tubi tetap saja semua serangan itu berhasil dipadamkan oleh Boruto Boruto menghempaskan katana yang dibekang sang musuh hingga tertancap ke tanah kini Boruto berhasil memocokan sang komandan dengan cepat mengambil alih pertandingan Boruto mencoba mengambil katananya tapi tiba-tiba katana itu menghindari Boruto dan membalikan serangan kemudian Boruto kembali menghunduskan pedang ke arah sang komandan dan mengatakan maksudnya apa ini? apa yang kalian lakukan kepada katanaku? ternyata ada bantuan dari raja iblis sebuah cahaya datang dari atas sang komandan pun hilang dari pandangan Boruto bahkan katananya pun ikut menghilang sialan apa yang sebenarnya terjadi kepada katanaku? kata Boruto badan suci pun menjawab ya mungkin katana itu telah disegel oleh raja iblis sehingga siapapun tidak boleh memilikinya Boruto pun sangat emosi sungguh konyol katana itu milikku beraninya dia mengambilnya dariku aku takkan membiarkan dia berbuat seenaknya meskipun dia adalah raja iblis disini bedan suci cukup sudah kita akan langsung ke tempatnya kita akan langsung menantangnya kata Boruto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati